assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian transistor sebagai penguat audio amplifier teman-teman ya disini saya akan menggunakan transistor C945 untuk kaki-kakinya kaki satu adalah emitter kaki kedua kolektor kaki ketiga adalah basis jika power amplifier terasa kurang keras atau tidak sesuai dengan keinginan kalian maka disini bisa kalian tambahkan penguat awal rangkaian transistor untuk penguat audio sebelum masuk ke tone control atau sesudah tone control umumnya cara kerja penguat audio adalah seperti ini teman-temannya input dari handphone atau DVD atau MP3 masuk ke elko ini teman-temannya menuju ke basis transistor lalu apa fungsinya kapasitor elko ini fungsinya untuk agar arus DC tidak masuk ke rangkaian sebelumnya teman-temannya kita lihat disini 12 volt masuk ke sini kemudian kemudian elko ini berfungsi untuk kopling teman-temannya agar arus DC tidak masuk ke perangkat yang ke handphone atau ke MP3 yang akan menyebabkan rusak teman-temannya makanya kalau di amplifier speaker aktif kalau sampai elko ini rusak maka handphone kalian akan juga ikut rusak biasanya layarnya atau screennya tidak bisa disentuh atau warnanya akan berubah menjadi hijau teman-temannya kalau diteruskan nanti apinya akan rusak makanya saya sarankan kalau nyolokin ke amplifier lebih baik jangan menggunakan handphone teman-temannya karena cukup cukup berbahaya juga kalau sampai ini kapasitor ini rusak karena arus DC yang kesini yang ke handphone ini nanti akan masuk teman-temannya nah ini fungsinya kapasitor ini adalah mencegah arus DC yang besar disini 12 volt masuk ke perangkat yang lain kita ingat arus AC bisa lewat ke sini ke basis sedangkan arus DC tidak lewat ke sana lalu apa fungsinya resistor ini yang menuju ke basis ini ini adalah resistor feedback teman-temannya semakin tinggi nilai resistor ini akan semakin ngebas semakin rendah maka akan semakin melewatkan nada-nada tinggi teman-temannya sedangkan ini adalah kapasitor tepis teman-temannya jika kalian ingin nada-nada tinggi atau nada-nada rendah bisa menggunakan kapasitor ini bisa dinaikkan atau di turunkan lalu disini menggunakan di outputnya menggunakan kapasitor ini juga sebagai kopling teman-temannya disini ada resistor resistor ini ini fungsinya untuk membatasi suara agar tidak ke ke negatif teman-temannya ke ground resistor ini apabila terlalu tinggi maka juga akan hilang bassnya teman-temannya maka akan nada-nada middle atau nada-nada triple sedangkan kapasitor ini fungsinya untuk filter teman-temannya seperti noise atau gereng atau akan hilang apabila di dari kapasitor ini ini resistor ini juga sama teman-temannya ini adalah filter kalau arusnya masih ada yang kotor maka akan di filter disini juga resistor ini adalah resistor penguat kapasitor pener jika ingin nada-nada rendah nada-nada tinggi bisa diatur dari sini juga teman-temannya umumnya disini kapasitor disini kalau di rangkaian-rangkaian elektronika di penguat amplifier biasanya ini 1 uf 1 uf disini juga 1 uf kemudian resistor ini biasanya 560k 560k kapasitor ini biasanya 220 pico pico parat resistor ini biasanya 47 ohm teman-temannya sedangkan resistor ini biasanya 56 resistor ini biasanya 220 ohm teman-temannya sedangkan kapasitor ini biasanya 100 uf uf ini rangkaian penguat amplifier yang ada di pasaran itu biasanya seperti ini teman-temannya ini adalah outputnya yang masuk ke tone control atau ke input amplifier juga bisa langsung juga bisa tanpa melalui tone control kalau tidak ada tone control masuk ke tone control oke teman-teman begitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih